Intro Oke, kita udah sampe Kenapa sih kalo dianterin pacar? Dianterin calon suami Kak rasanya waktu tuh cepet banget Nanti kan bisa ketemu lagi Iya sih, mas makasih banyak ya mas Aku udah dianterin, jadi yang nge-repotin kamu deh Engga dong, gak nge-repotin Ya udah seharusnya dong Menjaga agar semuanya aman Kalo kamu tiba-tiba mules, sakit perut lagi Kan saya juga yang repot Oh berarti kamu gak ikhlas tuh mas Bukan gak ikhlas Kepulah semuanya Kepulah semuanya Kepulah semuanya Jangan lupa Kepulah semuanya Jangan lupa Ya maaf om Ya maaf om Jadi jangan marah-marah Engga sih gak marah-marah Cuman ngasih tau Udah balikin, balikin Yuk Kok keren banget sih kamu mas Aku baru tau kamu bisa main basket Saya dulu matan atlet Udah biasa kayak gini Udah kok makin deh aku deh Makin apa? Ya makin cinta sama kamu Eh pagi Pagi Bu Andi Bu saya mau nanya Fera ada gak? Kebetulan saya baru datang Belum sempet liat Fera hari ini Oh gitu ya Terima kasih banyak ya Ya kalo gitu saya permisi Bu Pak Apa jangan-jangan dia belum dateng kali mas Atau gak dia gak masuk? Coba cari tempat lain aja Eh Din Fal Eh Kak aku lagi nyari Fera Kamu liat gak? Fera Baru tau aja gue ketemu dia atas nih Di kafetaria Kapetaria Iya Oke Makasih ya kak Eh Naik lift Jangan naik tangga ya Saya udah nurutin kamu tadi naik tangga ya Yaudah ya Permisi ya Silahkan mbak Ada apa lagi ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Van Cuman mau Make sure aja Kita jadikan ketemuan di Coffee City Jadi Saya udah nanti hari ini Untuk dengar penjelasan Mas Surya Sampai nanti ya Van Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga aku bisa menjelaskan masalah ini Dengan jelas Dan Irvan bisa mengerti Sayang Tolong aku Dateng Kerumahku Besok malam Pastikan Gak ada yang ikutin kamu Cari HP ku Di bawah tempat tidur Serahkan ke polisi Nomor yang anda tujuh Sedang tidak aktif Atau berada di luar service area I don't You don't It is Nomor yang anda tujuh Sedang tidak aktif Atau berada di Kenapa sekarang HPnya Deniz gak aktif lagi ya Apa sengaja dia matiin Padahal Dia sempet nyataku kemarin Apa Deniz dalam bahaya ya Oke Kita udah sampai Kenapa sih Kalo dianterin pacar Dianterin calon suami Kak rasanya Waktu tuh cepet banget Nanti kan bisa ketemu lagi Iya sih Mas makasih banyak ya mas Aku udah dianterin Jadi yang nge-repotin kamu udah Enggak dong Gak nge-repotin Ya udah seharusnya dong Saya nganterin calon disesai sendiri Mas ini makanan Aku yang bikin buat kamu Pokoknya harus abis ya Iya Masih ya Pasti aku abisin Yaudah kalo gitu aku turun dulu kamu oteti ya Oke Selamat kerjaannya ya Makasih Pempesan apa Van? Gak usah Langsung aja Saya mau denger semuanya Oke Jadi memang Andin Menjadi korban Atas kebawakan Elsa Mas Dan sayangnya pada saat itu Mas memang gak bisa berbuat banyak Mas coba Mas Hubungan darah terdekat yang dimiliki Andin siapa ya? Dia harus minta tolong ke siapa kalo bukan ke ayahnya sendiri Masa iya Mas Surya gak tau soal perbuatannya Elsa Mas bener-bener gak tau Pada saat itu Mas gak tau Mas baru tau belakangan ini setelah semua bukti memang mengarah ke Elsa Maaf ya Maaf ya Saya ini saksi bisu Apa yang Mas Surya pernah sembunyikan tentang hubungan Mas Surya dengan Kak Sofia Iya Apa jaminannya Mas Surya sudah berkata jujur sekarang? Van Mas Jujur aja Mas ngorbanin Andin Untuk nyelamatin Elsa Astagfirullahaladzim Gak apa-apa juga Mas Mas gak seperti itu Van Mas sayang sama Andin Sayang sama Elsa Mas berusaha sekuat tenaga untuk menjadi Bapak terbaik Buat mereka Bapak yang adil buat mereka Mas gak seperti itu Van Lalu Mbak Sarah juga menjalani hukuman atas perbuatan itu Ya Sarah dihukum Berapa lama? 8 bulan 8 bulan Kalo dari berita yang saya baca Elsa masuk di bulan Juli Dan Mbak Sarah masuk di bulan yang sama Lalu kenapa Mbak Sarah bisa bebas? Elsa direwat Di rehabilitasi jiwa Jiwanya terguncak Jadi Sarah mengajukan banding untuk bisa membantu Elsa Enak banget ya Andin di menjar 4 tahun Mbak Sarah bermasuk di bulan ketiga udah bebas Gila Saya balik aja ya Saya gak bisa denger kenyataan seperti ini Bagi saya maksudnya tetep gak adil sama Andin Sorry Van Van Irvan Irvan Tunggu Kamu harus tau Van Mas dan Sarah Sudah minta izin Dan mendapatkan persetujuan Dari Andin dan keluarganya Aldebaran Untuk naik banding Kamu harus tau itu Van Iya Tapi Mas Surya bisa bayangin gak Kalo Kak Sofia masih hidup Dan dia tau perlakuan tidak adil ini Gimana Mas? Jelas lah saya gak bisa terima Saya punya amanah untuk jagain Andin Bersambung Tunggu Gimana Tunggu 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 Terima kasih telah menonton